Intro Bab 1471, permainan dimulai Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Setelah dimulainya permainan, tim Kota Huaylin juga sama dengan tim Kota Provinsi Semua tim dibereskan sepenuhnya Mereka juga memasuki final dengan skor pertama grup Dan skor tim akhir lebih baik daripada tim Kota Provinsi Biarkan tim lain melihat kekuatan Kota Huaylin Titik-titik-titik Dengan berakhirnya dua grup pertama permainan Permainan grup C telah resmi dimulai Kota Zonghai, sebagai tim tuan rumah Tentu saja menerima sorak-sorai dan sorak-sorai terhangat Namun, tim Kota Zonghai bukanlah tim terkuat di grup yang sama Tim terkuat adalah tim Kota Dingyuan Yang memasuki final 100 meter putra Dan dipimpin oleh Kapten Su Jiade Ki Seng juga memasuki final 100 meter Tetapi hanya berlari ketujuh pada akhirnya Meskipun ia melampaui pemain lain dari Kota Dingyuan Ia masih di belakang Su Jiade Akan tetapi, meskipun Ki Seng masuk ke babak final Kekuatan keseluruhan tim Kota Zonghai bukanlah yang kedua di grup Ma Singcai, unggulan kedua di tim Tersingkir di babak penyisihan grup lari 100 meter putra Jadi kekuatan keseluruhan terbaik Kedua di grup C adalah tim Kota Yanping Dengan keempatnya masuk ke babak semifinal Kota Zonghai hanya berada di peringkat ketiga Dalam kekuatan keseluruhan grup C Yang merupakan posisi yang canggung Wasit dengan cepat memberi tahu semua tim di grup C Untuk bersiap menghadapi pertandingan Tetapi ini sangat sunyi bagi Zhang Yu Karena orang yang kembali ke pangkalan pelatihan untuk membantu Zhang Yu mengambil pakaian dan sepatunya belum kembali Nitao menelpon berulang kali dan mendesak Tetapi hasil akhirnya adalah kemacetan lalu lintas Dan pakaian serta sepatu tidak dapat datang Ini membuat Zhang Yu tampak tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain meminjam seragam pemain lain untuk sementara waktu dari tim Meskipun agak kecil, Zhang Yu lebih kurus dan hampir tidak dapat memakainya Tetapi dia tidak dapat memakai sepatu orang lain Itu terlalu kecil Ketiga Kiseng masing-masing hanya membawa sepasang sepatu Dan Zhang Yu akhirnya mendapatkan satu tanpa sepatu Tetapi kali ini, dia sedih karena Nitao dan kelompoknya hancur Pada akhirnya, tidak ada cara lain Zhang Yu memutuskan untuk tidak memakai sepatu kompetisi Jadi dia memakai sepatu olahraga biasa untuk bermain Situasi ini membuat beberapa orang Kiseng merasa bahwa permainan ini sama sekali tidak ada harapan Daya saing tim asli telah menurun drastis karena masalah pemain pengganti Sekarang Zhang Yu benar-benar memakai sepatu turis untuk bermain dalam permainan Mereka masih bisa lebih dari ini hari ini Sungguh sial Namun, karena daftar kompetisi telah dilaporkan Pergantian pemain sekarang tidak mungkin hanya untuk menangkap bebek di rak atau tidak Titik-titik-titik Fan Yang tersenyum pahit Saya tidak menyangka Zhang Yu benar-benar bermain Saobo juga menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak mungkin Aku baru saja melihatnya Zhang Yu juga pemain pengganti 4x100 meter Menurut persyaratan aturan ini Dia harus bermain sekali Ngomong-ngomong Fan Yang Apa yang dikatakan Zhang Yu Itu juga medali emas dalam lari gawang 110 meter Jika Anda berlari 100 meter Itu seharusnya baik-baik saja Bisa saja Tetapi itu juga tergantung pada siapa yang Anda bandingkan Jika Zhang Yu dan para pelari gawang lebih baik dari 100 meter Tetapi jika dia dan para pemain 100 meter lebih baik dari 100 meter Saya khawatir itu hanya rata-rata Saya pikir Zhang Yu Dingduo juga merupakan level atlet tingkat kedua Dalam kompetisi tingkat kabupaten dan tingkat kota Mereka relatif berlevel tinggi Tetapi dalam kompetisi tingkat provinsi Saya khawatir itu tidak cukup Untungnya ini hanya babak penyisihan Kombinasi sulit untuk mendapatkan medali Hahaha Jika Zizhen ada di sini pagi ini Jika Anda mendengarkan Kepada Fan Yang Zhang Yu Kau lah yang pertama menentangnya Ya Dia pasti sudah keluar dari kesadaran wanita dan bertaruh padaku lagi Tapi kalau menyangkut persepsi wanita Zizhen Sepertinya dia tidak pernah melakukan kesalahan Itulah sebabnya aku tidak pernah berani bertaruh dengannya Hahaha Titik-titik-titik Zhang Yu datang ke sesi terakhirnya dan mulai mengukur jarak di area transfer Menurut teknik yang diajarkan oleh Qi Zheng Dia mengukur jarak sekitar 30 kaki dan memasang pita pengukur Kemudian dia menyesuaikan jaraknya dan menunggu permainan dimulai Setelah seorang pemain di lintasan samping melihat Zhang Yu Dia juga sedikit bersemangat Bagaimanapun Zhang Yu sekarang termasuk dalam atlet di provinsi itu Dia termasuk dalam jajaran kelas besar Tentu saja Dia bukan atlet kecil seperti dia Namun Ketika dia menemukan bahwa Zhang Yu tidak mengenakan sepatu lari khusus Tetapi mengenakan sepasang sepatu olahraga biasa Dia merasa malu Mungkinkah atlet hebat ini begitu hebat Bahkan bukan sepatu cats profesional Bunuh saja mereka semua Beberapa atlet di sekitarnya terkejut Dan tentu saja Yang lain tidak memotongnya Dari sudut pandang para pemain dengan kekuatan yang cukup Perilaku Zhang Yu dengan jelas menunjukkan bahwa ia memandang rendah orang lain Bahkan jika anak anda lebih baik Anda tidak dapat memakai sepatu Lihat apakah anak anda tidak dapat berlari untuk sementara waktu dan bagaimana cara mengundurkan diri Terlepas dari bagaimana orang lain berpikir tentang diri mereka sendiri Zhang Yu adalah fakta objektif baginya Dan tidak buruk baginya untuk bermain tanpa alas kaki Titik 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 Segera semua pemain di setiap lintasan telah dipersiapkan Bao Yuan adalah tongkat pertama tim Sejujurnya, tekanannya tidak kecil Meskipun Bao Yuan adalah kekuatan utama nomor tiga dalam tim Ia juga bermain untuk pertama kalinya Dalam kompetisi individu Karena keterbatasan pemain Ia sama sekali tidak memiliki andil Akhirnya, saya berharap dapat berharap untuk proyek kelompok Oleh karena itu, sebagai pertandingan pertama Ia adalah tim pertama dalam tim Mengatakan bahwa tanpa tekanan, itu tidak mungkin Bao Yuan tahu bahwa membesarkan tentara selama ribuan hari Akan bergantung pada prestasinya Jika ia dapat bermain dengan baik Maka dalam kasus kinerja buruk Masing Chai kali ini Itu mungkin menjadi kesempatan untuk mengubah dirinya menjadi yang teratas Jika penampilannya lebih buruk daripada Masing Maka ia tidak memiliki jalan mundur Kemungkinan besar saat tim berikutnya keluar lagi Itu tidak akan selesai Pada saat ini, wasit memberitahu seluruh staff untuk melakukan persiapan akhir Bao Yuan datang ke blok start dan menyesuaikan postur lari terakhir Setelah Bao Yuan mengangkat kakinya Mengatur napasnya Menyingkirkan semua pikiran dari hatinya Dan membungku untuk mempersiapkan seruling Tampar, sebuah tembakan Di tengah sorak-sorai penonton Bao Yuan melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari tali Bao Yuan memulai dengan sangat cepat Guang berkata bahwa kecepatan startnya tidak lebih lambat dari para pemain di kota Ding Yuan Dia juga berjuang dan berlatih begitu lama Jika dia menjatuhkan rantai pada saat kritis Dia mungkin juga akan berhenti dari bisnisnya Masing Chai, seorang pemain hebat Memperhatikan Bao Yuan berlari semakin dekat Dan dia terus menyemang hatinya Sebenarnya, Masing Chai juga punya masalahnya sendiri sekarang Jika menyangkut penampilan Masing Chai di pertandingan ini Dia pasti akan memberi dirinya sendiri 0 poin Babak penyisihan grup tidak lolos Dan, mereka berani menjadi kekuatan utama nomor 2 dalam tim Sejujurnya, mereka semua tersipu 4x100 meter awalnya adalah pertempuran kehormatan yang direncanakan oleh Masing Chai Tentu saja, dia berharap dia bisa tampil dalam kompetisi ini Untuk mempertahankan posisi utamanya di tim Siapa yang tahu bahwa insiden gerbang aturan terjadi di penghujung semester Benar-benar mengacaukan rencana Masing Chai Dan dia digantikan dari yang terakhir ke yang kedua Ini bukan lagi hal yang membuatnya kesal Ini sudah menghancurkannya Bagaimana dia masih bisa menjamin keadaan yang lebih baik Masing Chai tidak pernah benar-benar menjalankan tembakan kedua Sejak hari pertama pelatihan Ia bertanggung jawab atas tembakan terakhir Sekarang ia tiba-tiba diminta untuk melakukan tembakan kedua Mengatakan bahwa tidak ada hambatan psikologis dan itu tidak mungkin Namun, masalah tersebut telah berakhir Masing tahu bahwa ia tidak berguna dalam kecemasan Dan sekarang ia hanya dapat mengesampingkan semua pikiran Hanya berpikir tentang bagaimana menghentikan rantai itu sendiri Pada saat itu, bahkan jika hasilnya tidak terpikirkan kali ini Tetapi staf pelatih dapat melihat bahwa mereka telah melakukan yang terbaik Jadi jangan memberi mereka kesan bahwa mereka telah pergi Bao Yuan telah berlari semakin dekat Karena kecepatan awal Bao Yuan baik-baik saja Meskipun ia secara bertahap dilampaui oleh para pemain di kota Ding Yuan pada periode selanjutnya Ia masih mempertahankan posisi kedua dan mencapai tujuan yang diharapkan Ketika Bao Yuan berlari ke garis start masing sebelum menempelkan pita Masing berbalik dan mulai saat ini siap untuk menyerahkan tautan Bao Yuan Jian dapat dianggap sebagai pemain yang baik dan hatinya lega Bagaimanapun, dia berada dalam posisi yang baik sekarang dan dia belum menjatuhkan rantai Saat keduanya semakin dekat, tangan Masing Cai terentang di belakangnya Ketika Bao Yuan mengulurkan tongkat di tangannya ke tangan Masing Cai Dia berteriak, kemari Masing Cai mendengar bahwa dia meraihnya dengan tergesa-gesa Tetapi merasa tangannya tidak tertangkap Apa yang terjadi? Masing baru saja turun dengan keringat dingin Dia tentu tahu konsekuensi serius jika tidak menangkap tongkat Titik-titik-titik Patah Nitao juga cemas ketika dia melihat situasinya Dan buru-buru berkata Setelah Masing mengubah posisinya Dia benar-benar lupa menyesuaikan lintasan untuk mengambil alih Pan Wei Ye juga mengerutkan kening Penting untuk diketahui bahwa jarak antara area transfer tidak terlalu jauh Jika dia melewatkan area transfer Bahkan jika dia dapat menerima tongkat Itu adalah pelanggaran serius Bahkan jika dia berlari sepanjang jarak Itu adalah kesalahan serius Titik-titik-titik Baik Masing Cai maupun Bao Yuan tahu akibat serius dari pelanggaran itu Tetapi sekarang mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain Bao Yuan buru-buru mengubah sudutnya lagi Dan menyerahkan tongkat itu ke tangan Masing Cai Alhasil, Masing Cai hanya mengulurkan tangannya kembali Dan ingin meraih tongkat itu lagi Tetapi mereka berdua gagal lagi Garis pelanggaran di area transfer semakin dekat dan dekat Dan keringat dingin di dahi kedua orang itu tidak dapat ditekan seolah-olah sedang hujan Masing tidak punya pilihan selain mempercepat untuk mendapatkan kesempatan terakhir untuk mengambil alih Bagaimanapun, garis pelanggaran sudah dekat Jika dia menerima kecepatan lagi Akan menjadi pelanggaran untuk menginjak garis itu Masing Cai mempercepat langkahnya Menyesuaikan tubuhnya sedikit Dan mencondongkan tubuhnya keluar Dia memberi Baw sedikit jarak Dan melakukan pelanggaran satu sisi pada satu waktu Tentu saja, Baw Yuan merasa bahwa Masing melambat Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain saat ini Hampir dua orang saling menancapkan tongkat ke tangan masing-masing ketika mereka hampir tertancap Masing hanya merasa bahwa ketika dia mengambil tongkat Dia sepertinya menyentuh garis pelanggaran Tetapi dia sepertinya tidak menyentuhnya Tetapi sekarang dia tidak punya waktu baginya untuk memikirkan hal-hal lain Terlepas dari pelanggarannya Dia akan bertarung dengan keras Ketika Masing mempercepat langkahnya untuk maju Dia telah jatuh ke tempat terakhir karena kesalahan serius dari tongkat sebelumnya dan kecepatan penutupan Saat ini, apalagi staff pelatih dan atlet, bahkan penonton di antara penonton membuka mode kekecewaan bersama Posisi Masing Chai saat ini telah jatuh di belakang kota Yanping di tempat kedua Hampir tidak mungkin untuk memiliki kesempatan menyalip yang telah mengecewakan semua orang Tampaknya kali ini final 4x100 meter putra, benar-benar kalah dengan kota Zhonghai Pada saat ini, Masing Chai masih mengejar giginya dengan gigi terkatuk Meskipun dia juga tahu bahwa tim itu tidak lagi dapat lolos Tetapi dia membiarkannya menyerah Dan dia tidak mau menyerah, bahkan untuk membuktikan sportifitasnya Hanya sedikit, kekuatan Masing Chai juga lebih baik daripada pemain yang lebih lemah dalam kelompok yang sama Meskipun dia banyak ditarik, dia masih memulihkan satu dengan kecepatannya dan perlahan mengejar orang di depan Titik-titik-titik, bertanggung jawab atas tiga tongkat kiseng, tentu saja Dan juga melihat kesalahan serius Masing Chai dan Bao Yuan Dia juga tahu bahwa kuota kualifikasi ini benar-benar keluar dari permainan Tetapi pemikirannya sama dengan Masing Chai, bahkan tempat kelima atau keenam lebih baik daripada yang terakhir Kiseng melihat bahwa Masing telah mencapai garis penerima dan segera berbalik untuk mempercepat Yang tidak dia inginkan hanyalah jelek jika dia tidak ingin kalah Meskipun Masing Chai merasa sangat lelah, dia masih menggertakkan giginya Setelah melewati garis tongkat, dia dengan cepat menyesuaikan kecepatannya agar sama dengan Kiseng dan menyerahkan tongkat ke sisi lain Namun, Masing Chai sekarang telah memusatkan seluruh perhatiannya pada tongkat Dia tidak ingin membuat kesalahan serius seperti Bao Yuan dan dirinya sendiri Ayo, Masing baru saja berteriak pada kesempatan itu Kiseng mengencangkan dengan satu tangan, meraih tongkat yang diserahkan oleh Masing Chai Dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya Masing Chai dan Kiseng menyelesaikan transfer dengan sangat baik, hampir tanpa kehilangan kecepatan Masing Chai juga merasa lega, berhenti perlahan, melirik punggung Kiseng, terengah-engah, ayo Lao Ki, titik-titik-titik Di antara pemain Kiseng di grup C, kekuatan 100 meter juga sangat kuat Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang kedua setelah Su Jiade dari kota Dingyuan Jadi ketika dia menyebutkan kecepatannya, dia secara alami menyalip sepanjang jalan Dan segera memulihkan dua orang, tetapi jarak 100 meter hanya dalam sekejap mata Dia dapat melakukan begitu banyak, dan dia semakin dekat dan dekat dengan garis crossover Sudah, faktanya, saat ini di mata kebanyakan orang Jika bukan karena Zhang Yu untuk mengambil alih, mungkin ada sedikit peluang Tetapi masalahnya sekarang adalah Zhang Yu adalah yang terakhir Tidak semua orang membenci kekuatannya, tetapi dia masih mengenakan sepasang sepatu turis Hanya melihat sepatu ini, sudah merupakan keajaiban bahwa Kiseng tidak akan kehilangan keuntungan yang dia menangkan kembali Pada saat ini, Zhang Yu juga bermartabat Kiseng datang ke kabel patch dengan pita perekat, dan dia berbalik untuk memulai Kiseng awalnya mengira Zhang Yu akan berlari sangat lambat, karena lebih baik mengambil alih Tetapi ketika dia tidak menduganya, Zhang Yu mulai dengan cepat dan hampir Secepat dia dengan kecepatan penuh, keringat dingin Kiseng telah turun Bisakah dia mendapatkan tongkat dengan kecepatan secepat itu? Tetapi pada suatu saat Kiseng tidak menginginkan yang lain Sambil mempertahankan kecepatan tinggi, dia mengoper tongkat di tangannya dan hanya menunggu yang lain mengulurkan tangan Siapa yang tahu bahwa tangan Zhang Yu benar-benar tampak dapat melihat tongkat itu, menggeseknya, dan menggeseknya Meskipun Kiseng tertegun, tetapi untungnya, itu adalah transfer yang sempurna Sekarang dia hanya bisa berdoa ke surga Zhang Yu dan Kiseng tidak kehilangan kecepatan apapun pada transfer yang sempurna Pada saat ini, kaki Zhang Yu meledak menjadi energi yang luar biasa Dengan mata semua orang tercengang, kecepatannya dapat dikatakan mencengangkan Dalam sekejap mata, mereka melampaui tempat kelima Setelah tempat keempat, mengejar menuju tempat ketiga Kecepatan Zhang Yu dapat dikatakan melampaui imajinasi semua orang Di antara mereka, kelompok yang merasa paling terkejut tentu saja adalah para pemain yang telah dilampaui oleh Zhang Yu di bidang yang sama Anda harus tahu bahwa Zhang Yu mengejar mereka dan melampaui mereka dengan cepat Proses ini mengejutkan mereka dengan kecepatan Zhang Yu Meskipun mereka juga mencoba mengejar, mereka mengejar lebih jauh dan lebih jauh Yang juga membuat mereka melihat Zhang Yu Sepasan sepatu turis di bawah kaki Anda Pada saat yang sama, dia terdiam, merasa bahwa dia telah menjadi cukup dekaden Sehingga bahkan seorang pria yang mengenakan sepatu turis tidak dapat melarikan diri Kecepatan Zhang Yu penuh dan sepertinya dia telah lepas landas Dalam sekejap mata, dia melampaui tempat ketiga dan mengejar penampilan langsung dari tempat kedua Titik-titik-titik Sorak-sorai besar meletus saat ini di antara penonton Hampir semua orang berdiri dan bersorak untuk Zhang Yu Sebagai pendukung kuat para pemain tuan rumah, warga Zhonghai tentu berharap Zhang Yu dapat menciptakan keajaiban dan membawa tim kota Zhonghai ke final Titik-titik-titik Saat ini, lapangan telah memasuki tahap sprint terakhir Sekarang kapten kedua kota Yanping, meskipun ia merasa tidak memiliki cara untuk melampaui Su Jiade Tetapi setiap grup memiliki dua tempat kualifikasi langsung Faktanya, hasilnya sama saja Namun, kapten kota Yanping, yang sedang berlari kencang Tiba-tiba mendengar sorak-sorai penonton seolah-olah akan menjungkir balikan langit-langit Dan tentu saja itu mengejutkannya Ia tentu tidak tahu apa yang sedang terjadi Meskipun setiap pertandingan mencapai tahap sprint Selalu ada suara sorak-sorai, tetapi itu pasti terlalu keras Kapten kota Yanping tahu bahwa pasti ada monster dalam situasi yang tidak normal Saya percaya itu pasti bukan hal yang baik Jadi ia buru-buru menggunakan kekuatan susu terakhir untuk bergegas menuju akhir Dan tidak boleh memberi orang lain kesempatan Kapten Su Jiade dari kota Dingyuan memimpin Bagi kapten kota Yanping, titik akhir sudah dekat Tetapi saat ini, sistem sensoriknya sendiri mengingatkannya bahwa omong-omong, sesuatu tampaknya terjadi Tidak baik, sebagai atlet profesional, kapten tim kota Yanping tahu bahwa ini adalah perasaan seseorang yang mengejar ketinggalan Tetapi siapa itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya Karena titik akhir sudah dekat, dan apa yang dia katakan tidak dapat disusul dalam langkah terakhir ini Kapten kota Yanping menggertakkan giginya sebanyak mungkin untuk mencegah dirinya mengulur waktu Dia tahu bahwa dia telah mencapai batas, dan bahkan jika dia memiliki jarak yang begitu pendek Dia tidak memiliki waktu dan ruang untuk akselerasi Maju dan gunakan keterampilan Anda untuk membuat tubuh Anda melewati garis terlebih dahulu dan mempertahankan posisi kedua Zhang Yu dan kapten kota Yanping melewati Garis finish hampir bersamaan, dan sulit untuk memprediksi siapa di antara keduanya yang akan datang lebih dulu Semua orang di dalam dan luar lapangan tiba-tiba menjadi tegang Lagipula, jarak antara yang kedua dan ketiga dalam grup itu masih sangat besar Setelah kapten kota Yanping berlari cepat, dia hampir jatuh, dan setelah beberapa sengatan, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya Pada saat ini, dia memiliki kesempatan untuk menoleh dan melihat ke samping Diikuti oleh ekspresi terkejut, ternyata orang yang hampir melampauinya sebenarnya adalah Zhang Yu Bagaimana Zhang Yu bisa berlari begitu cepat? Bukankah dia mengenakan sepasang sepatu turis? Pada saat ini, para pemain di belakang mereka juga berturut-turut menyelesaikan sprint terakhir Dapat dikatakan bahwa mereka semua menyaksikan gambar Zhang Yu yang lepas landas, dan mereka sangat terkesan dengan Zhang Yu Bahkan mengenakan sepasang sepatu turis dapat berlari begitu cepat Sepasang sepatu profesional, bukankah final 100 meter putra juga menang? Itu juga membuat orang-orang ini sangat aneh Karena kekuatan lari 100 meter Zhang Yu sangat tidak normal, mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi lari 100 meter putra sebelumnya? Anda harus tahu bahwa lari 100 meter putra bukanlah kekuatan kota Zhonghai, semua orang tahu, tetapi pentingnya jelas Apakah itu rutinitas? Sangat membingungkan, layar besar di pinggir lapangan dengan cepat menayangkan hasil masing-masing tim, tetapi tidak ada tim Zhang Yu Beberapa orang di Zhang Yu tahu bahwa wasit masih membuat penilaian pada materi video tadi Untuk melihat apakah Baoyuan dan Ma Singcai baru saja melakukan pelanggaran Ki Seng dan yang lainnya juga datang ke sisi Zhang Yu, menatap layar besar satu per satu Karena belum diketahui apakah mereka baru saja melakukan pelanggaran, ekspresi semua orang terlihat sedikit malu Secara khusus, Ma Singcai dan Baoyuan keduanya memiliki detak jantung Jika kinerja tim tidak valid, maka mereka adalah orang berdosa selamanya, dan mereka tidak memiliki wajah untuk tetap berada di tim lintasan dan lapangan Para pemain di grup lain di sekitar juga tahu bahwa sepertinya tim kota Zhonghai dicurigai melakukan pelanggaran Jika tidak, tidak mungkin untuk mencetak gol dalam waktu yang lama Penonton menunggu lama, dan sekelompok angka muncul di layar lebar 41.35 Hasilnya valid Keempat anggota tim kota Yanping tertekan ketika mereka melihat adegan ini Karena mereka berada di peringkat ketiga dalam grup dengan skor 41.36 Yang membuat orang yang tertekan ingin bunuh diri Titik-titik-titik Sorak-sorai besar meletus saat ini Tim atletik kota Zhonghai juga tampaknya telah meledak, berteriak dan melompat Dan mereka yang tidak tahu mengira mereka memenangkan kejuaraan Titik-titik-titik Mas Singcai dan Baoyuan juga duduk di tanah dengan tubuh lumpuh dan hampir tidak menangis Dapat dikatakan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam begitu banyak pertandingan dan tidak pernah menghadapi tekanan psikologis yang begitu besar Kiseng juga menghela nafas lega, mengacungkan jempol kepada Zhang Yu dan berkata Saudara Zhang Anda ini Zhang Yu juga tersenyum Anda harus tahu bahwa dia masih berada di lubuk hatinya sekarang Bagaimanapun, ketika dia melewati garis, dia masih sedikit tertinggal dari pihak lain Saya tidak menyangka bahwa dia akhirnya melewati garis terlebih dahulu, yang merupakan hasil yang tidak terduga Titik-titik-titik Layar besar di pinggir lapangan juga menampilkan garis akhir dari garis tersebut Zhang Yu masih berada di belakang kapten kota Yanping saat itu, tetapi Zhang Yu tinggi dan tubuhnya lebih condong ke depan daripada lawan Hal ini membuat seluruh tim kota Yanping sangat tertekan Meskipun ada juga peluang teoritis untuk tempat ketiga dalam grup Jika Anda memikirkan hasil dari dua grup pertama, saya khawatir peluangnya tidak besar Kekuatan 100 meter Zhang Yu juga dianggap sebagai perhatian semua orang untuk pertama kalinya Karena dilihat dari hasil Zhang Yu tadi, dia pulih setidaknya 1 detik Jadi itu berarti kekuatan 100 meter Zhang Yu juga dalam kategori 10 detik 10 detik dan 11 detik sebenarnya adalah celah antara dua dunia Semua orang memperkirakan bahwa kekuatan 100 meter Zhang Yu juga melampaui level atlet kelas 1 Kesimpulan ini membuat semua orang merasa sedikit tidak percaya Sebelumnya, mereka mengira bahwa kekuatan ledakan adalah salah satu kekurangan Zhang Yu Namun, Zhang Yu tidak menyangka bahwa dia tidak memiliki kekurangan, tetapi dia tidak meledak Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya saat itu terjadi Bagaimanapun, tim kota Zhonghai terpilih dalam final estafet 4x100 meter di malam hari Yang merupakan berita bagus Dan kekuatan Zhang Yu luar biasa untuk seluruh tim Jika rantai tidak dijatuhkan di malam hari, itu mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi medali Mungkin terpengaruh oleh kabar baik tentang grup putra yang memasuki babak final Setelah nomor 4x100 meter dan nomor 400 meter putri, tim putri juga memasuki babak final Estafet 4x400 meter putra adalah satu-satunya tim yang keluar dalam proyek tersebut Yang membuat keempat orang dalam grup yang sama sangat tertekan Di mata keempat orang itu, alasan mengapa grup mereka gagal lolos sepenuhnya Karena tim pelatih tidak mengatur Dewa Agung Zhang Yu sebagai pengganti tim Membuat tim pelatih tidak berdaya, karena pengaturan Zhang Yu, staf pelatih benar-benar bengkok dan hilang Jika Anda tahu kemampuan larinya begitu kuat, bagaimana mungkin tidak mengatur agar dia memulai pertandingan penuh Tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya, dan sekarang hanya pertandingan malam yang dapat dijadwalkan Setelah pertandingan pagi berakhir, Nitao dan yang lainnya buru-buru kembali ke pangkalan pelatihan bersama tim Karena banyak masalah yang terungkap selama pertandingan pagi, Nitao secara alami memanfaatkan waktu istirahat sore Dan dengan cepat melakukan penyesuaian darurat Masalah utama Zhang Yu adalah koordinasi tongkat transfer, terutama kesalahan serius Bao Yuan dan Ma Xingcai Yang hampir menyebabkan tim gagal, dan Nitao tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa Namun, Nitao tidak menyalahkan keduanya Bagaimanapun, Ma Xingcai juga merupakan tongkat kedua yang diperintahkan untuk berlari dalam bahaya Adalah normal untuk mengatakan bahwa itu tidak terampil untuk ditransfer Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa dia dapat menyesuaikan diri sesegera mungkin untuk berjuang untuk keadaan malam yang lebih baik Ada hal penting lainnya di tengah-tengah, yaitu uji lapangan 100 meter Zhang Yu juga dilakukan di pangkalan Hasil akhir 100 meter Zhang Yu mencapai 10 detik, 4 sampai 5, dan kekuatan yang tepat dari para jenderal juga mengejutkan semua orang Hasil ini membuat Nitao juga terdiam Tidak heran Zhang Yu berlari begitu cepat terakhir kali Ternyata orang-orang begitu cepat, tetapi mereka tidak menyadarinya Bagi Nitao, jika dia tahu kecepatan 100 meter Zhang Yu begitu hebat, akan lebih baik baginya untuk melaporkan lebih dari 100 meter kepada pria itu Dia harus tahu bahwa kandungan emas dan pengaruh medali emas 100 meter jelas berbeda dari barang-barang lainnya Pan Wei Ye juga merasa lega Untungnya, di awal, dia memulai lebih dulu, memungkinkan Zhang Yu untuk berpartisipasi dalam dua acara lompat Kalau tidak, dengan kekuatan Zhang Yu Baimi, Nitao harus berjuang untuk kuota proyek pribadinya dengan Zhu Xiangxi Mempertimbangkan pengaruh yang komprehensif, dia hanya bisa berdiri di sisi Nitao Bukankah itu akan menjadi tatapan? Namun, sekarang setelah semuanya berakhir, Nitao juga tahu bahwa tidak ada gunanya minum obat penyesalan Sekarang, ia ingin mencapai hasil 4x100 meter di malam hari Tidak peduli seberapa kuat dukungan Zhang Yu, final mungkin tidak akan menjadi kesempatan Karena Zhang Yu sebelumnya adalah susunan pemain cadangan, persyaratan panitia penyelenggara telah diselesaikan Susunan pemain di malam hari juga telah disesuaikan Zhang Yu akan terus tampil sebagai kekuatan utama Sementara pemain utama lainnya dalam kelompok yang sama hanya dapat menerima nasib diubah menjadi pemain cadangan Setelah berlatih selama beberapa waktu di sore hari, agar tidak memengaruhi pertandingan malam Nitao menghentikan latihan dan membiarkan beberapa orang beristirahat Ketika saatnya tiba, semua orang pergi ke stadion lagi untuk pertandingan terakhir Saat pertandingan memasuki hari terakhir, beberapa acara pribadi yang luar biasa kini telah berakhir Dan jumlah orang di stadion lebih sedikit daripada sebelumnya Tetapi untungnya, ada lebih banyak penonton yang menonton pertandingan di malam yang sejuk daripada di pagi hari Hal pertama yang dimulai adalah final 4x100m putra Jadi Zhang Yu dan yang lainnya tiba di stadion dan segera mulai mendaftar untuk mempersiapkan pertandingan pembukaan Titik-titik-titik Fan yang tertawa, malam ini sudah malam terakhir hari terakhir pertandingan atletik Dalam pertandingan malam ini, medali emas untuk sebagian besar pertandingan grup Medali emas laris 10.000 meter putra dan putri Dan tim serbabisa putra dan putri akan diputuskan Medali emas pertandingan Dapat juga dikatakan bahwa pertandingan malam ini akan menentukan peringkat akhir daftar medali Tim kota provinsi untuk sementara tidak memimpin Dan tim kota Zhonghai dan tim kota Huailin berada di belakang Peringkat kedua atau ketiga Tentu saja, karena medali Zhonghai dan Huailin sangat dekat Jika Huailin dapat bermain dengan baik malam ini Mungkin bukan tidak mungkin untuk melampaui Zhonghai untuk naik ke posisi kedua pada hari terakhir Saobo, sebagai tuan rumah salah satu anggota Saya yakin Anda pasti tidak menginginkan ini terjadi Saobo mendengar tawa dan berkata Tentu saja saya berharap tim di kampung halaman saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Namun, pertandingan ini adalah pertandingan yang penuh dengan banyak ketidakpastian Meskipun kota Huailin berharap untuk mendapatkan lebih banyak medali untuk mengejar kita Tetapi kita juga cenderung mendapatkan lebih banyak medali dan menyingkirkannya Jadi daripada berharap orang lain akan berperilaku tidak normal Kita tidak perlu kekuatan untuk menang Saya percaya para pemain di kota kita memiliki kekuatan itu Itu bagus Aku menyukaimu, Saobo Jian Zizhen tersenyum dan mengacungkan jempolnya Fan yang juga tertawa Saobo mengatakan semangat olahraga yang tidak akan pernah terkalahkan Itu memang layak dipuji Saya harap tim Zhonghai dapat memainkan peran yang sangat baik dalam pertandingan malam ini Yang akan dimulai berikutnya adalah estafet 4x100m Putra Berbicara tentang perlombaan ini, Zizhen Anda tidak datang di pagi hari, ini sungguh luar biasa Jian Zizhen berkata dengan tak berdaya Saya juga menyesal tidak datang untuk melihat penampilan Zhang Yu yang luar biasa Namun untungnya, ada final malam, saya yakin itu akan lebih menarik Fan yang tertawa, itu benar Faktanya, semua pemain yang dapat memasuki final malam adalah pemain terkuat di nomor 100m Provinsi Jadi kali ini kami sekali lagi mengundang pelatih kepala 100m Provinsi dan juga proyek estafet 4x100m Pelatih kepala, pelatih He Yong Nian Halo pelatih He, sampaikan salamku kepada semua orang lagi Halo semuanya, ini He Yong Nian He Yong Nian tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera Fan Yang Dao, selamat kepada pelatih Ini adalah kedua kalinya Anda datang ke aolah siaran kami Terakhir kali adalah pertandingan medali emas antara putra dan putri dalam pertandingan lari 100m Saya ingat komentar Anda tentang beberapa pemain sangat akurat Bahkan dengan punggung hampir tidak ada perbedaan dalam peringkat Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang kekuatan tim putra 4x100m Apakah menurut Anda tim-tim itu memiliki kekuatan untuk memengaruhi medali? Sebenarnya, peringkat kekuatan masing-masing tim tergantung pada kinerja para pemain dalam pertandingan individu Tampaknya si Yang Yu dan Zhou Siang Rong dari tim provinsi Masing-masing memenangkan proyek individu 100m putra Medali emas dan perunggu secara alami memiliki dampak yang sangat kuat pada medali Ada juga si Hao, kapten kota Huailin, sebagai peraih medali perak 100m putra Tim mereka memiliki kekuatan rata-rata yang kuat dan juga merupakan pemberi dampak yang kuat terhadap medali Tim kota Dingyuan di grup pertama C dan tim kota Yis di grup kedua ada dua tim yang sangat bagus Jadi masih banyak yang bisa ditonton sepanjang pertandingan Saobo mendengar perkataan itu, pelatih He Kalau begitu, bagaimana menurutmu tim kota Songhai kita? Apakah menurutmu mereka punya kekuatan untuk meraih medali? Fan yang mendengar pernyataan itu dan menyela Sebenarnya, saya juga sangat tertarik dengan masalah ini Penampilan Zhang Yu di pagi hari sangat mengesankan sehingga dia bisa mendapatkan tempat kedua dalam grup dalam situasi yang paling tidak menguntungkan Memimpin tim ke garis finis seharusnya masih menunjukkan kemampuan pribadi yang sangat kuat Jadi jika ada Zhang Yu yang memimpin tim kota Songhai di malam hari, itu seharusnya memiliki daya saing tertentu He Yong Nian berkata, saya tidak menonton babak penyisihan di pagi hari Tetapi saya juga mendengar salah satu rekan saya berbicara tentang penampilan Zhang Yu Faktanya, Zhang Yu adalah pemain serba bisa yang langka di bidang lintasan dan lapangan Dia memiliki yang terbaik dalam banyak item kekuatannya bahkan mencapai standar olimpiade Sekarang, itu juga termasuk 100 meter putra Menurut spekulasi rekan-rekan saya, hasil 100 meter Zhang Yu seharusnya dalam waktu 10 detik Itu seharusnya level yang bagus Dalam hal kinerja saja, dia seharusnya tidak kurang dari pemain terbaik di provinsi kita Faktanya, level keseluruhan provinsi kita di bidang putra 100 meter cukup dapat diterima di negara ini Ada dua pemain elit, tampaknya si Yang Yu dan si Hao Yang baru saja saya sebutkan, telah mencapai level jenderal yang baik Dan seharusnya tidak dapat dibedakan dari Zhang Yu pada level tersebut Namun, kita hanya berbicara tentang kesenjangan antara Zhang Yu dan para pemain yang luar biasa Tetapi bagaimanapun juga, Estafet bukanlah proyek pribadi Ini adalah proyek kolektif dan membutuhkan kerjasama dari banyak rekan setim yang kuat untuk menghasilkan hasil yang luar biasa Kekuatan Zhang Yu tentu saja tidak disebutkan Kekuatan kelompok yang sama adalah yang kedua setelahnya Seharusnya Kiseng Saya sangat terkesan dengan pemain ini Kiseng Dia tidak terlalu muda dan memiliki kapasitas yang sangat baik Dia adalah pemain yang menjanjikan Di usianya, dia mampu memasuki final individu 100 meter putra dan mendapat peringkat ketujuh Yang sudah sangat bagus Tetapi Kiseng, sebagai kekuatan utama 0 Dua kota Zhonghai, sebenarnya lebih buruk daripada kekuatan utama 0 Dua tim kota provinsi dan tim kota Huaylin Adapun kinerja dua pemain lainnya, itu bahkan lebih buruk Katakanlah begitu Jika tim Zhonghai ingin menggunakan kemampuan Zhang Yu Untuk memengaruhi medali sendirian, itu sedikit harapan Tetapi jika mereka ingin memenangkan kejuaraan, mereka tidak sesulit itu Petik 2 Fan yang mengangguk ketika mereka mendengar ini Bahkan Jianzizhen, yang selalu mendukung Zhang Yu, tidak mengatakan apa-apa Meskipun beberapa dari mereka berharap Zhang Yu masih bisa menang kali ini 4x100 meter ini bukanlah proyek pribadi Bagaimanapun, Zhang Yu sendiri kuat dan berguna Empat orang harus kuat Fan yang berkata, tidak peduli apa Hasil 100 meter Zhang Yu masih sangat kuat Jika dia masuk tim provinsi, belum lagi acara pribadi Katakanlah 4x100 meter Pertandingan nasional juga harus memiliki kekuatan untuk memengaruhi medali ayo He Yong Nian tertawa, ini fakta Faktanya, estafet 4x100 meter provinsi kami selalu sangat kompetitif di negara ini Bahkan jika tidak ada Zhang Yu, seharusnya ada kekuatan untuk meraih medali sekarang Saya rasa tidak mungkin bahkan jika itu mencapai medali emas Petik 2, kalau begitu, selamat kepada pelatih sebelumnya karena menjadi pelatih juara Fan yang tertawa, hehehe, titik 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 Karena penampilan Zhang Yu di pagi hari terlalu agresif Itu secara alami menjadi inti dari topik semua orang selama kompetisi Dan dibandingkan dengan sepatu profesional yang dikenakannya pagi ini Kekuatannya harus ditingkatkan lagi Mungkin itu bukan ancaman besar bagi tim provinsi dan tim kota Huailin Tetapi ancaman bagi tim-tim perebutan perunggu itu terlalu besar Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang ini akan berspekulasi tentang kepemilikan medali kali ini Titik 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 Zhou Xiangrong datang ke Xiang Yu dan berkata Saudara Yu Saya baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa kekuatan 100 meter Zhang Yu tidak sebanding dengan Anda Hanya bercanda, Anda adalah level general yang baik Bahwa Zhang Yu juga bekerja sama dengan Anda Bandingkan bersama, saya tidak tahu apa artinya Si Yang Yu berkata, kekuatan Zhang Yu memang sangat kuat Di pagi hari, dia mengejar kembali setidaknya satu detik sendirian Dan mengatakan bahwa kekuatannya tidak berlebihan Zhou Xiangrong dengan tidak bermoral berkata, ada apa Dia hampir tidak memuntahkan darah untuk tempat yang lelah Dan bahkan jika dia mencapai final, dia berada di level ekor bangau Si Yang Yu berkata, tidak mungkin Dalam pertandingan pagi, mereka sangat gugup karena kesalahan satu tangan dan dua tangan mereka Jika tim malam bisa bekerja sama lebih baik, mungkin tidak akan ada peluang untuk mendapatkan medali Medali, bukankah itu kakak Yu? Kau lihat orang-orang di kota Hai begitu hebat Aku hanya bilang kalau, dan situasi yang kukatakan juga harus bisa bermain dengan baik Jika masih ada kesalahan besar seperti pagi tadi, para dewa datang dan bermain Benar, kakak Yu, menurutmu, apakah mungkin Zhang Yu akan bergabung dengan tim provinsi kita? Dengan kondisinya saat ini, sangat mungkin Tapi dia masuk tim provinsi Apa yang harus kulakukan? Lihat dirimu, bukankah kalian selalu menjadi tim provinsi? Apa lagi yang ingin kau lakukan? Tidak, maksudku, jika dia masuk tim provinsi Bukankah aku akan berubah dari nomor tiga ke nomor empat? Hehehe, kenapa? Bukankah kau sangat tidak puas dengannya sebelumnya? Kenapa dia tidak menjadi nomor empat? Apakah kau masih menjadi nomor tiga? Bukankah itu yang kau katakan? Dia sudah memiliki kekuatan seorang mayor Aku, bukankah ini sedikit lebih buruk? Hehehe, aku tidak bisa menahannya Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau juga seorang Yutiao tua di tim provinsi? Kau juga tahu bahwa di sini hanya tergantung pada hasil, bukan pada kualifikasi Ketika Sihao pertama kali bergabung dengan tim Kau adalah pemain pengganti pertama Sekarang, kupikir setelah darong pensiun Kau dapat mengambil alih posisinya dan menjadi pemula proyek pribadi Apa yang terjadi? Sihao sekarang adalah seorang senior dan kau masih setingkat Jadi jika kau ingin kau tidak memandang rendah orang lain Kau hanya dapat mengandalkan usahamu sendiri Sudah pasti tidak ada gunanya mengandalkan orang lain Tingkat master Aku memikirkannya dalam mimpi Tetapi standar ini tidak semudah itu untuk naik Jika ada Zhang Yu lain di tim kali ini Aku tidak akan menjadi kandidat yang baik dalam hidupku Untuk mengatakan ini Zhang Yu juga Jelas bahwa beberapa proyek adalah tingkat olimpiade Dan apa proyek 100 meter yang harus diaduk-aduk Dia telah mengerjakan begitu banyak proyek sendirian Apakah itu tidak memuaskan? Sungguh, hanya dapat dikatakan bahwa dunia ini seperti ini Ada lebih banyak kesempatan untuk bisa digunakan Dan lebih sedikit kesempatan untuk tidak mampu Kalau begitu aku ini orang yang tidak kompeten Aku tidak mengatakannya Kau yang duduk Dan, Zhang Yu sebenarnya tidak hebat Lihat saja Kali ini dengan selisih 400-100 meter Akulah orang terakhir yang bisa menandingi Zhang Yu Aku harus membiarkan semua orang di antara penonton Melihat bagaimana aku mengalahkan pemain yang bagus Baiklah, kau punya aspirasi ini Dan kesempatan terakhir ini Kuserahkan padamu Lihat saja aku Tenang saja Kiseng mendengar kata-kata Zhang Yu kepadanya saat ini Tetapi berubah sedikit terkejut Dan berkata Kakak Zhang Apakah kamu bercanda? Maksudmu kamu dapat meningkatkan nilaiku? Ya, tapi aku butuh kerja samamu Zhang Yu mengangguk Kamu tidak ingin mendapatkan obat untukku Itu tidak berfungsi Aku belum melakukan hal semacam ini Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Pikiran pertama Kiseng Tentu saja Memikirkan Zhang Yu obat kegembiraan apa yang akan diberikan kepadanya Meskipun dikatakan bahwa kompetisi provinsi tidak diperiksa Itu tidak mengesampingkan kemungkinan kelainan dan pemeriksaan acak Jika Anda ditemukan menggunakan stimulan Anda mungkin tidak mengakhiri karir atlet Anda Kamu ingin makan? Aku harus memilikinya Zhang Yu onyan terdiam dan berkata Jangan khawatir Ini jelas bukan barang selundupan Ini hanya serangkaian teknik pijat yang dapat menyesuaikan kondisi tubuh Anda Dan membuat Anda bermain dengan bentuk tubuh terbaik Pijat Pijat bisa sangat efektif Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Sial! Semua orang Atau senjata rahasia Ini adalah keterampilan terbaik saya Tidak ada seorang pun kecuali saya Oh, itu masalahnya Maka saya yakin Ngomong-ngomong Saudara Zhang Karena Anda memiliki kemampuan Mengapa tidak memijat bau yuan dan masing? Jika Anda dapat menyesuaikan status mereka Anda tidak akan memiliki kartu Apakah ada harapan untuk itu? Apakah Anda memiliki kubis Cina untuk pijat saya? Ini adalah tugas teknis yang padat karya Mempromosikan Anda sendiri sudah cukup membuat saya sibuk untuk sementara waktu Semua orang bergantung pada saya Dan saya akhirnya tidak memanjakan diri sendiri Hasilnya juga ada di parit Qiseng mendengarkan cerita Zhang Yu Dan berpikir bahwa pijat pihak lain adalah proyek besar Tidak ada yang perlu dikatakan Sebenarnya, Zhang Yu mengatakan ini Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu bau yuan dan masing untuk memperkuat tubuh Tetapi keduanya telah menjebaknya di pangkalan Tidak ada hal yang baik seperti meningkatkan kinerja Anda Sekarang alasan mengapa Zhang Yu memutuskan untuk membantu Qiseng sendirian Untuk memperkuat tubuhnya terutama karena Qiseng tidak terlibat dalam menjebak dirinya sendiri Dan dia pikir itu hampir cukup untuk meningkatkan kemampuan Qiseng Semua orang tampak memiliki darah ayam Tetapi pada akhirnya itu tampak tidak normal Qiseng mematuhi pengaturan Zhang Yu dan menggunakan waktu terakhir sebelum pertandingan untuk memijatnya Tentu saja, Mas Singcai dan bau yuan juga melihat Zhang Yu membantu Qiseng memijat dan bergegas datang untuk menanyakan situasinya Zhang Yu hanya mengatakan bahwa Qiseng mengalami nyeri punggung bawah dan dia membantunya menekannya Mas Singcai tentu saja sedikit khawatir ketika mendengar ini Bagaimanapun, pertandingan akan segera dimulai Sakit punggung Qiseng saat ini tidak akan memengaruhi pertandingan untuk sementara waktu Dan Zhang Yu yang sibuk dan sibuk tidak dapat melihat arti dari pijatan Jelas, hanya menekan secara membabi buta Oke, apakah ini benar-benar akan berhasil? Apakah pantas untuk mencari dokter tim profesional untuk menyelesaikannya? Keduanya Mas Singcai sedikit takut pada Zhang Yu, dan tentu saja tidak mempertanyakan perilakunya Tetapi hanya bisa berdiri dan tetap diam Zhang Yu juga akhirnya menyelesaikan semua persiapan sebelum wasit mengumumkan dimulainya pertandingan resmi Qiseng akhirnya merasa benar-benar segar kembali dan berjalan menuju arena dengan percaya diri Untuk mengatakan bahwa Qiseng memiliki beberapa keraguan tentang Zhang Yu sebelumnya Bagaimanapun juga, dia dapat meningkatkan tingkat persaingan melalui pijatan Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya Namun, setelah Zhang Yu membantunya menyelesaikan pijatan Qiseng segera merasakan bahwa tubuhnya berbeda Dia penuh energi di seluruh tubuhnya Dia tampaknya tidak merasa bahwa tubuhnya lebih fleksibel daripada sebelumnya ketika dia melakukan pemanasan Ada banyak koordinasi, dan sekarang dia menemukan bahwa Zhang Yu benar Dan tampaknya kemampuan fisiknya benar-benar meningkat Meskipun Qiseng terkejut dengan Zhang Yu, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya Baginya, masih banyak pekerjaan persiapan pra-pertandingan yang harus dilakukan Segera setelah wasit memperkenalkan, penonton bersorak lagi Meskipun tim kota Zhonghai bukan favorit untuk memenangkan pertandingan ini Sebagai tim tuan rumah, itu tetap tidak memengaruhi indeks popularitas mereka Bao Yuan dan Ma Xingcai mendengarkan sorak-sorai, tetapi hati mereka satu demi satu Keduanya adalah pertama kalinya dalam sejarah yang memasuki final pertandingan provinsi Sebagian besar atlet di sekitar ini adalah atlet tingkat tinggi di provinsi tersebut dengan nama Dibandingkan dengan orang-orang ini, kedua orang ini pada dasarnya termasuk dalam keberadaan ikan kecil Dan mereka dapat bersaing dengan begitu banyak atlet kelas besar di bidang yang sama Keduanya tidak pernah memikirkan hal-hal sebelumnya Untungnya, keduanya telah membuat kesalahan besar di pagi hari Dan bagi mereka berdua, mereka juga divaksinasi terlebih dahulu Jika keduanya jatuh lagi di tempat yang sama kali ini Saya khawatir mereka akan kehilangan muka dan tetap berada di tim lintasan di masa mendatang Bao Yuan menyesuaikan posisi awalnya, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali Dan membuat suasana hatinya semulus mungkin Dia teringat suara seruling persiapan, dan dia juga bersiap untuk mengikutinya Dan tembakan senjata diikuti oleh suara, pop bergegas keluar Kecepatan awal Bao Yuan tidak lambat kali ini Tetapi dia dapat melihat celah yang jelas dengan para pemain tingkat tinggi di sekitarnya Bao Yuan masih berada di posisi kedua saat ia memulai Tetapi ia tidak berlari terlalu jauh sebelum jatuh ke posisi ketiga Hal ini juga memungkinkan Bao Yuan untuk melihat celah antara dirinya dan para pemain top di provinsi tersebut untuk pertama kalinya Ia awalnya mengira ia adalah bahkan jika ada beberapa celah dengan para master itu Seharusnya tidak terlalu banyak Tetapi ketika permainan benar-benar dimainkan, celah tersebut terungkap Biarkan ia mempercepat upayanya Untuk mengejar ketinggalan, tidak hanya tidak menutup jarak dengan yang lain Saya hanya dapat melihat bahwa ia dan yang lainnya semakin jauh dan jauh Dan tidak ada yang dapat ia lakukan tentangnya Bao Yuan secara bertahap turun dari posisi ketiga ke posisi keempat Tentu saja, ia tidak ingin melakukan ini Ia awalnya ingin memimpin tim untuk mendapatkan medali Itu berubah menjadi penghalang Hal ini membuat diriku berhadapan langsung ketika aku kembali Bao Yuan menggertakkan giginya untuk memberi susu kekuatan Meskipun ia memegang posisi keempat Tempat kelima dalam kelompok yang sama juga dekat di belakang Dan ia dapat melampauinya kapan saja Tentu saja, Mas Singcai juga melihat bahwa Bao Yuan telah mencapai batasnya Tetapi dia tahu bahwa ini bukan karena Bao Yuan terlalu sampah Tetapi karena lawannya terlalu kuat Saya juga harus menghadapi masalah ini Dan tekanan besar akan segera ditransfer ke diri saya sendiri Ketika Bao Yuan mencapai garis crossover Mas Sing berbalik dan mulai dan tidak berlari beberapa langkah Beberapa pemain telah menyelesaikan serah terima Yang membuatnya sedikit cemas Tetapi agar tidak membuat kesalahan besar yang sama di pagi hari Dia masih berusaha menjaga tubuhnya tetap stabil Untuk memberi Bao Yuan tindakan serah terima yang lebih baik setelah Bao Yuan berlari mendekat Dia menggunakan tongkat untuk menekan tangan Mas Singcai dan berteriak Ambil Mas Singcai mendengar genggaman cepat dan segera mengikuti dengan hati yang lepas Karena dia merasa telah menangkap sesuatu Tetapi untungnya tidak ada kesalahan Tetapi sekarang terlalu banyak waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak Diikuti oleh akselerasi penuh dan bergegas maju Mas Sing hanya tahu bahwa para pemain yang bersaing dengannya adalah para master di para master Dia memiliki level rata-rata dalam hal ini Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak ingin menang Untungnya, tongkat nomor dua melawan Mas Singcai umumnya memilih level ekor Bango dari kelompok pemain yang sama Meskipun tidak selalu lebih buruk dari Mas Sing Itu tidak jauh lebih baik darinya Mas Singcai berusaha sekuat tenaga untuk mengejar setelah memerah susu Dan bahkan mengejar kembali sedikit jarak ketika dia dekat dengan garis crossover Tetapi dia hanya meninggalkan para pemain di belakang Tetapi tidak melampaui pemain keempat di kota Yis Pada saat ini, Ki Seng melangkahkan kaki kiri dan kanan secara bergantian Meskipun dia juga cemas, Yuan Sui tidak menghilangkan dahaganya Dan dia tahu bahwa kecemasan itu tidak ada gunanya Pada saat ini, dua pemain teratas telah berlari ke area transfer dan Mas Sing masih berlari Ketika eselon pertama telah menyelesaikan transfer dan mulai berlari maju Mas Sing, yang termasuk eselon kedua, tiba di area transfer Melihat ini, Ki Seng buru-buru berbalik untuk mempercepat Menunggu dengan satu tangan ke belakang untuk mengambil alih Mas Singcai menggertakkan giginya dan bersikeras mendekati Ki Seng Sambil mengulurkan tongkatnya, dia berteriak, ambil Ki Seng meraih tongkat itu, mengikuti kakinya dengan kekuatan yang luar biasa Dan melangkah maju Ketika Ki Seng mengambil alih, tidak jauh dari pemain kota Dingyuan keempat Dia baru saja menyelesaikan transfer dan bergegas maju Kecepatan Ki Seng dapat dikatakan sangat cepat Dengan beberapa langkah untuk melampaui pemain kota Yis Mengejar suji adek kota Dingyuan ketiga Titik-titik-titik, aku tidak menyangka Ki Seng berlari begitu cepat Fan yang berkata dengan ekspresi terkejut Saobo juga mengangguk dan berkata, Ki Seng tampaknya jauh lebih cepat daripada final 100 meter Aku ingat pemain dari kota Yis yang baru saja disalibnya Hasil akhirnya tampaknya ada di depannya Sekarang dia terlempar olehnya Ngomong-ngomong, pelatih Hei Seberapa cepat, Ki Seng sekarang, seharusnya sudah memasuki tanda 10 detik Aku merasa seperti telah menyentuh standar seorang senior Tingkat master, ya Tuhan Saobo berkata dengan heran, jadi kita memiliki dua pemain utama di kota Zonghai Hei Yong Nian mengangguk dan berkata, sepertinya Ki Seng adalah seorang kontestan Semakin banyak pengalaman dalam permainan, semakin besar kemajuannya Sungguh tidak terduga Fan yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh memalukan Jika kekuatan dua pemain sebelumnya bisa lebih kuat, bukan tidak mungkin kota Zonghai bisa meraih medali emas sekarang Dan mendengar kata-kata itu, bagaimanapun, semua orang tahu bahwa semakin banyak pemain di belakang, semakin sulit mereka untuk mengejar ketinggalan Karena semua orang adalah pemain yang bagus, bahkan jika saya sedikit di depan Anda, Anda tidak dapat mengejar ketinggalan Inilah tim, keunggulannya Titik-titik-titik, Ki Seng berlari semakin cepat di antara orang-orang yang berbicara, dan kecepatannya sungguh menakjubkan, dan secara bertahap mendekati Su Ji Ade, yang berada di peringkat ketiga Titik-titik-titik, saat ini Su Ji Ade tidak ingin bersaing untuk memperebutkan dua posisi teratas di masa lalu Karena si Yang Yu, yang hebat, terlalu kuat, dia dan pihak lain tidak berada pada level yang sama Tidak mungkin untuk berbicara tentang transendensi Sudah bagus untuk tidak disingkirkan Selain itu, skor akhir tim kota Huaylin dan tim kota provinsi adalah Si Hao, pemain tingkat atas, dan Zhou Xiangrong, pemain tingkat atas Keduanya termasuk pemain terbaik di provinsi tersebut Delapan, dan tidak ada harapan untuk menantang dua pemain hebat Su Ji Ade ingin menggunakan kecepatannya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk tembakan terakhir dari kelompok yang sama sesegera mungkin, dan baginya untuk mempertahankan medali perunggu Ketika keempat tongkat dalam kelompok yang sama secara bertahap mendekati diri mereka sendiri, Su Ji Ade tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang mengejar ketinggalan Tidak baik, sebagai atlet veteran yang berpengalaman, Su Ji Ade tentu tahu apa yang terjadi, dan siapa yang dapat mengejarnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya Jika dia disusul oleh lawan sebelum klub, yang terakhir mungkin medali tidak dijamin Su Ji Ade menggertakkan giginya dan bergegas melintasi garis transfer sambil menekan sisi lain, karena selama area transfer tercapai, keuntungan rekannya dari start cepat akan diberikan, dan dia akan mendapatkan kembali keunggulannya saat itu Dan medali perunggu belum tentu tidak memiliki peluang Namun, ketika Su Ji Ade melambat dan hendak pindah jalur, orang-orang di sebelahnya tidak memperlambat sedikitpun Sebaliknya, mereka memanfaatkan kesempatan untuk memperlambat laju dan berlari cepat, secepat mereka berlari cepat Su Ji Ade merasa takut saat itu, tetapi ketika melihat punggung lawannya, dia teringat, itu adalah kiseng Bagaimana kiseng bisa berlari secepat itu? Anda harus tahu bahwa dalam kompetisi final lari 100 meter, kiseng hanya berada di urutan ke-7 dalam grup dan itu adalah kekalahannya sendiri Setelah hanya beberapa hari bekerja keras, bagaimana Anda bisa melampaui diri Anda sendiri? Su Ji Ade yang sedang berpikir keras, benar-benar lupa bahwa sekarang dia sedang dalam masa kritis penyerahan tongkat estafet Ketika dia bereaksi, dia sudah berlari beberapa langkah dan hampir menabrak rekannya, yang juga kacau Titik-titik-titik, kiseng dapat dikatakan berlari dengan kekuatan penuh saat ini, hampir menggunakan kecepatan lari cepat Anda harus tahu bahwa ini adalah taktik yang telah ditetapkan Sang Yu untuknya Jangan memperlambat diri, larilah secepat yang Anda bisa, selama dia meluruskan lengannya yang memegang tongkat estafet Kiseng tidak peduli taktik, apa yang tidak taktis sekarang, bagaimanapun, apa yang dikatakan Sang Yu, bagaimana dia mendengarkan Tepat ketika Kiseng merentangkan tangannya, Sang Yu, yang juga berlari dengan kecepatan tinggi, menyapu ke belakang Dapat dikatakan bahwa dia menarik tongkat estafet di tangan Kiseng dengan akurat dan berlari ke depan Keduanya hampir sempurna, sendi pantat, titik-titik-titik Pada saat ini, Zhou Xiangrong dan Si Hao telah berlari ke depan dan berlari ke depan Zhou Xiangrong berlari di depan karena Si Yang Yu telah memberinya banyak keuntungan sebelumnya Dia menjadikannya pemimpin dan tentu saja merasa sangat keren Ketika Si Hao baru saja menyerahkan tongkat estafet, dia benar-benar melihat bahwa Kiseng mengejar dengan ganas dan dekat dengan Su Jiade Meskipun dia menyelesaikan penyerahan terlebih dahulu, kekuatan Zhang Yu tidak boleh diremehkan Biarkan dia tahu bahwa dia harus memperluas keunggulan hanya oke Si Hao memiliki 4 atau 5 posisi dari Zhou Xiangrong saat ini Baginya, tidak mudah baginya untuk mengejar Zhou Xiangrong pada jarak ini Tetapi dia tidak ingin menyerahkan medali emas sebelum waktunya Si Hao mengertakkan gigi untuk mempercepat hidupnya Mengandalkan kekuatan jenderal Dia juga berlari lebih cepat dan lebih dekat dengan jarak Zhou Xiangrong Tetapi titik akhir juga secara bertahap mendekat Zhou Xiangrong bukanlah dei lili Dia dapat melampaui itu dapat dilampaui Secara alami, Si Hao merasakan tekanannya tidak kecil Setepat ketika Si Hao merasa kecepatannya terbuka sepenuhnya Ketika dia ingin berlari cepat Dia tiba-tiba merasa sorak sorai di sekitarnya semakin keras Meskipun dari sudut pandang permainan Sorak sorai terakhir adalah yang paling keras Tetapi yang aneh adalah suara ini terlalu keras Ketika Si Hao merasa aneh Tiba-tiba sebuah sosok muncul tidak jauh darinya Dan perasaan itu menjadi semakin jelas Si Hao langsung merasa tidak enak Karena perasaan ini adalah perasaan dilampaui Reaksi pertamanya adalah Zhang Yu Karena pemain terakhir Tidak mungkin bagi orang lain untuk memiliki kemampuan melampaui diri mereka sendiri Hanya Zhang Yu yang memiliki kemungkinan seperti itu Yang mengejutkan Si Hao adalah ketika dia mengambil tongkat tadi Qi Seng masih berada di belakang Su Ji Ade Mengapa ini terjadi untuk sementara waktu? Zhang Yu menyusul Bahkan jika Zhang Yu sangat kuat, dia tidak mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri Anda tahu, semua orang adalah level pro Namun, situasinya mendesak dan tidak ada waktu bagi Si Hao untuk berpikir terlalu banyak Dia dengan cepat memeras sinar energi terakhir di tubuhnya dan mempercepat lagi Mencoba merebut kembali posisi kedua Yang tidak dapat dipercaya oleh Si Hao adalah bahwa dia jelas telah mempercepat lagi Alih-alih memperpendek jarak dengan Zhang Yu, dia melihatnya perlahan lewat dan semakin jauh dan jauh Pada saat ini, Si Hao tahu Kecepatan Zhang Yu saat ini bukan lagi level jenderal yang baik Itu harus masuk ke level internasional Jika tidak, tidak mungkin untuk melampauinya dengan mudah Si Hao berpikir bahwa dia benar-benar bersaing dengan pemain internasional yang luar biasa Titik-titik-titik, Zhou Xiang Rong telah memulai sprint terakhir saat ini Meskipun dia juga tahu bahwa sorak-sorai di sekitarnya terlalu keras dan bahkan aneh Dia tidak terlalu khawatir Zhou Xiang Rong mengakui bahwa dia memang sedikit lebih rendah dari Si Hao dalam hal kekuatan Tetapi Xiang Yu telah menyediakan banyak waktu untuknya sebelumnya Cukup untuk menekan Si Hao hingga melewati garis dengan aman Jadi dalam pandangan Zhou Xiang Rong, kali ini medali emas menjadi milik timnya Namun, tepat sebelum Zhou Xiang Rong hampir sampai di ujung Tiba-tiba sesosok muncul dari sisinya dan mulai mengimbanginya Tidak bagus, Si Hao benar-benar mengejarnya Kecepatan Si Hao begitu cepat Sementara Zhou Xiang Rong terkejut Diselalu merasa bahwa pihak lain adalah Si Hao Karena tidak mungkin bagi orang lain untuk mengejarnya Ini membuat Zhou Xiang Rong, yang sama sekali tidak siap, merasa luar biasa Bahkan jika kekuatannya tidak sebaik Si Hao Tidak mungkin baginya untuk dilampaui oleh keuntungan sebesar itu Saat ini titik akhir sudah dekat Jika Anda masih kalah di bawah keuntungan sebesar itu Bukankah itu akan menjadi pendosa seluruh tim? Zhou Xiang Rong sedang terburu-buru Dia buru-buru ingin mempercepat dan mendapatkan kembali posisinya yang hilang Tetapi sekarang dia telah mencapai batas kecepatan Bahkan jika dia ingin mempercepat, itu lebih dari cukup Dia hanya bisa melihat pihak lain selangkah demi selangkah melampaui dirinya Memimpin untuk berhasil Pada saat ini Zhou Xiang Rong juga menyadari bahwa sosok di depan bukanlah Si Hao Tetapi Zhang Yu Titik-titik-titik 39.82 Begitu hasil ini muncul, sorak-sorai penonton saat ini seperti tsunami gunung Seolah-olah langit-langit terbalik Titik-titik-titik Pada saat yang sama, Zhou Xiang Rong Yang menyesali kekalahan dengan selisih setengah posisi Bernapas dengan tidak percaya Perlu Anda ketahui bahwa ketika Ki Seng baru saja diambil alih Ki Seng memiliki selisih 8 atau 9 posisi sejak ia masih muda Setelah Zhang Yu mengambil alih Ia mampu mengejar semua 80 atau 9 posisi Dan akhirnya melampaui dirinya sendiri dan bergegas maju Baris, ini terlalu sulit untuk dipercaya Jika Anda memikirkannya dengan cara ini Zhang Yu belum menembus 10 detik kekuatan Ia tidak dapat melakukan apapun Apakah Zhang Yu telah memasuki 9 detik? Lingkaran kecil pemain 100 meter top dunia ini Titik-titik-titik Fan yang berkata dengan ekspresi terkejut Luar biasa Bagaimana Zhang Yu bisa berlari begitu cepat? Saobo juga berkata dengan heran Saya pikir saya melihat Fidesz Bowman berlari cepat tadi Jian Zizen tertawa Zhang Yu memang idola saya Sepertinya tidak ada yang ingin mengalahkannya di lapangan Fan yang menoleh ke arah He Yong Nian Dan berkata, pelatih He Seberapa cepat Zhang Yu sekarang? He Yong Nian menarik nafas dalam-dalam dan berkata Seharusnya bisa menembus 10 detik Tapi berapa 9 detik? Sulit untuk mengatakannya Orang-orang di sekitarku mendengar ini dengan ekspresi muram Harus diketahui bahwa level 9 detik hampir dimonopoli oleh orang kulit hitam Meskipun atlet top di Tiongkok juga telah menembus batas perlombaan kuning ini dalam 2 tahun terakhir Hanya satu perlombaan kuning di dunia yang dapat melakukannya Zhang Yu benar-benar memiliki kekuatan seperti ini Yang terlalu luar biasa Titik-titik-titik Pada saat ini, beberapa orang dari Kiseng juga datang dan memeluk Zhang Yu dengan gembira Bagi beberapa orang, mereka tidak pernah menyangka bahwa tim mereka akan memenangkan kejuaraan Bagaimanapun, ketika Kiseng baru saja menyerahkan Zhang Yu Zhou Xiang Rong masih memiliki jalan yang panjang Akselerasi di belakang Zhang Yu tampaknya telah mengalahkan darah ayam Dan dia menyalip sepanjang jalan untuk memenangkan kejuaraan Bagi beberapa orang, itu tampak seperti mimpi Titik-titik-titik Si Yang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya Menghibur Zhou Xiang Rong yang tersesat Kekuatan Zhang Yu terlalu kuat Faktanya, melihat kecepatan Zhang Yu Bahkan jika dia naik, tidak ada drama Jadi tidak ada yang akan menyalahkan Zhou Xiang Rong karena terlalu keras kepala Yang bisa saya katakan adalah bahwa Zhang Yu terlalu kuat Dan bukan lagi pemain provinsi untuk dibandingkan Si Yang Yu, Si Hao dan yang lainnya mengikuti Zhang Yu Dao Si setelah semua Bagaimanapun, kejuaraan lawan memang pantas Dan di masa depan, mereka cenderung menjadi rekan satu tim dari tim provinsi Secara alami, mereka harus saling mengenal terlebih dahulu Dan memiliki hubungan yang baik Titik-titik-titik Estafet 100 meter putra 4 lawan 1 resmi berakhir Dan tim kota Zhong Hai sekali lagi memenangkan medali emas di luar rencana Bagi seluruh tim olahraga Zhong Hai, itu adalah kejutan yang tidak terduga Mungkin terpengaruh oleh tim putra yang memenangkan kejuaraan Dua tim wanita berikutnya yang memasuki final memenangkan medali perak dan satu perunggu lagi Dan menambahkan tiga medali lagi ke daftar medali Dalam upacara penghargaan berikutnya, Zhang Yu juga memenangkan medali emas pertama dari proyek kolektif Yang juga memungkinkannya untuk melampaui lucengnya dari tim renang dalam daftar medali pribadi Menempatkannya di peringkat pertama dalam tim kota Pada akhir resmi kompetisi lintasan dan lapangan, kota Zhong Hai mempertahankan keunggulan tipisnya Setelah beberapa tahun, sekali lagi memenangkan tahtaruner abdaftar medali permainan provinsi Yang membebaskan sistem lintasan dan lapangan kota Dengan berakhirnya upacara penutupan permainan provinsi Dong Sing, tirai secara resmi ditutup Zhang Yu, sebagai penyumbang terbesar tim, secara alami adalah protagonis dari pesta perayaan Awalnya, menurut pimpinan sistem olahraga, saya juga berharap Zhang Yu dapat berpartisipasi dalam berbagai laporan Dan mempromosikan prestasi sistem olahraga kota selama bertahun-tahun Zhang Yu dibebaskan, dan tim atletik tidak dapat berbuat apa-apa Pada saat ini, sekolah menengah pertama juga memasang spanduk di kampus Untuk merayakan empat medali emas Zhang Yu di pertandingan provinsi Dan memecahkan rekor provinsi tiga kali pada saat yang sama Sehingga pusat perhatian Zhang Yu di sekolah dapat dikatakan tidak kurang dari seketika Meskipun Zhang Yu tidak menyukai sekolah yang terkenal itu, tidak mungkin sekolah itu menyukainya Anda harus tahu bahwa untuk waktu yang lama, sekolah menengah pertama tidak pernah begitu agresif dalam olahraga Saat ini, ada peluang dan pemandangan yang begitu bagus Saya ingin membuat sekolah bereaksi sedikit, jadi bagaimana mungkin Karena sekolah mempertanyakannya dan mengiklankannya Hanya satu mata yang bisa ditutup dan satu mata pura-pura tidak terlihat Awalnya, Zhang Yu mengira sekolah itu telah membuang-buang waktu selama beberapa hari Dan dia berlalu setelah waktu yang lama Namun, masih ada masalah Karena penampilannya yang berlebihan di pertandingan provinsi Tim atletik tim provinsi telah membuka beberapa jalur hijau untuk Zhang Yu Berharap dia bisa masuk ke tim atletik provinsi Sebenarnya, jika bukan karena penampilan Zhang Yu di pertandingan provinsi kali ini Kelompok olahraga provinsi ini tidak akan dapat terlibat dalam pertempuran besar seperti itu Dan pada saat yang sama memiliki kondisi yang sangat baik Sesuai dengan usia dan prosedur umum Zhang Yu Selalu perlu untuk bergabung dengan pasukan muda untuk sementara waktu sebelum memasuki tim provinsi Tetapi masalahnya adalah Zhang Yu sekarang adalah pemegang tiga rekor provinsi Dan ketiga rekor ini telah mencapai standar olimpiade Inilah sebabnya mengapa sistem olahraga provinsi tidak pernah muncul sebelumnya Dan secara alami dapat dibuka untuknya Saluran khusus, lewati periode pengamatan Namun, Zhang Yu tidak tertarik untuk memasuki tim provinsi Dia dapat berpartisipasi dalam pertemuan olahraga provinsi ini semata-mata untuk membantu Pan Wei Ye Sekarang setelah dia membuat masalah seperti ini Tentu saja dia membutuhkan Pan Wei Ye Pergi dan bantu blokir senjatanya Tentu saja, Pan Wei Ye tahu bahwa dia telah menarik Zhang Yu ke dalam tim Dan itu membutuhkan banyak usaha Kemudian, jika dia tidak menyelamatkan teman sekelasnya secara kebetulan Zhang Yu berkata bahwa dia Tidak dapat bergabung dengan tim lintasan dan lapangan untuk membantunya mencapai hasil yang begitu baik Datanglah sendiri Bagi Pan Wei Ye, kemampuan tim provinsi untuk membuka saluran hijau bagi Zhang Yu tentu saja merupakan kabar baik bagi tianda Tetapi masalahnya adalah Zhang Yu tidak tertarik dan dia baik-baik saja Saya tidak dapat membantu orang lain Dan akhirnya saya harus membantu diri saya sendiri Dan saya akan mendorong mereka ke dalam lubang api sendiri Tetapi yang membuat Pan Wei Ye malu sekarang adalah bahwa Zhang Yu tidak ingin masuk ke tim provinsi Tetapi manajemen senior sistem olahraga berharap bahwa Zhang Yu dapat masuk ke tim provinsi Karena ini dapat meningkatkan citra sistem olahraga kota Songhai dan pengaruhnya dalam sistem olahraga provinsi Bahasa Indonesia, jika Zhang Yu dapat masuk ke tim provinsi dan kemudian dapat mencetak skor dalam acara olahraga tingkat yang lebih tinggi Tentu saja, itu akan sangat bermanfaat bagi komite olahraga kota Pan Wei Ye, sebagai perantara antara kedua pihak, tentu saja harus mengintegrasikan persyaratan keduanya Pan Wei Ye mendiskusikan hal ini dengan Ni Tao, Zhu Xiangzi dan yang lainnya Dan akhirnya menemukan rute perantara Dengan dali bahwa Zhang Yu masih seorang siswa yang perlu waktu untuk belajar Saya berharap bahwa beberapa pelatih tim provinsi di Zhang Yu dan Italia akan mengizinkan Zhang Yu Zai untuk tim tersebut dinamai Tetapi tidak mengikuti pelatihan tim, katakanlah ketika ada pertandingan Kondisi yang diajukan oleh Pan Wei Ye dapat dikatakan menjadi presiden bagi sejarah tim provinsi Pada hari kerja, jika tim provinsi memihak seseorang dan melemparkan cabang zaitun, pihak lain sudah terlambat untuk bahagia Bagaimana mungkin begitu sulit untuk mengangkat wajah Anda di hidung Anda? Meskipun pelatih tim provinsi ini merasa sedikit tidak senang Mereka tahu bahwa atlet biasa tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan tim provinsi Tetapi untuk atlet non biasa seperti Zhang Yu, mereka tidak dapat dibunuh dengan satu tongkat pun Bagaimanapun, penampilan Zhang Yu kali ini terlalu abnormal Dan itu sudah merupakan level atlet tingkat pertama di negara ini Sangat penting bagi tim provinsi untuk bersaing di pesta olahraga nasional berikutnya Tentu saja, dia dapat dibiarkan dengan pintu belakang, dan Pan Wei Ye setuju Klaim, ketika Pan Wei Ye memberitahu Zhang Yu berita itu dengan sangat meriah Itu membuatnya menangis dan tertawa juga Menurut Zhang Yu, dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam tim provinsi manapun Dan tidak ingin bergabung sama sekali Dia meminta Pan Wei Ye untuk menolak pelatih tim provinsi ini Tidak membiarkannya berbicara tentang persyaratan untuk menurunkan ambang batas Namun, Pan Wei Ye dan tim lintasan dan lapangan juga memiliki tekanan mereka sendiri Pejabat senior komite olahraga kota juga bergantung pada hasilnya Sekarang begitu banyak pelatih tim provinsi ingin Zhang Yu bergabung Tentu saja itu adalah kesempatan emas Jika Pan Wei Ye masih di masa-masa awalnya, ditolak, maka dia adalah pelatih kepala Tekanan Pan Wei Ye yang dipahami Zhang Yu dengan mempertimbangkan situasi pihak lain Akhirnya dengan enggan setuju, bagaimanapun, dia hanya pergi ke tim provinsi untuk menamainya Jika tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pelatihan, itu sebenarnya bukan apa-apa Pan Wei Ye melihat Zhang Yu setuju, tetapi akhirnya dia merasa lega Tentu saja, setelah waktu yang lama, ada berita yang lebih baik bahwa tim lompat jauh nasional dan tim lompat tinggi Pada saat yang sama melemparkan cabang zaitun ke Zhang Yu Kedua tim memberi Zhang Yu tempat observasi, yang merupakan kegembiraan yang mengejutkan bagi tim lintasan dan lapangan Zhonghai Pan Wei Ye berbicara dengan Zhang Yu, dan kemudian dia khawatir lagi Karena Zhang Yu tidak tertarik untuk bergabung dengan tim nasional Selain itu, persyaratan untuk tim nasional tidak sebanding dengan tim provinsi Dapat dikatakan sangat keras, Zhang Yu perlu dilatih dan diperiksa dengan tim selama satu tahun Sedangkan untuk perekrutan akhir, hasil pelatihan dan kompetisi Zhang Yu dapat menentukan Tidak ada nama yang diizinkan dan tidak diizinkan pergi, yang membuat Pan Wei Ye sangat kesal Jumlah tempat untuk tim nasional tentu saja merupakan tujuan akhir banyak atlet Tetapi Zhang Yu sama sekali tidak tertarik, kecuali untuk pendaftaran, dia tidak menerima persyaratan apapun Karena kartu standar Zhang Yu terlalu mati, Pan Wei Ye tentu saja sangat malu di tengah Jika Zhang Yu benar-benar dapat masuk ke tim nasional, itu akan menjadi berita bagus untuk seluruh tim lintasan dan lapangan Song Hai Untuk tujuan ini, petinggi tim lintasan dan lapangan, petinggi komisi olahraga kota dan petinggi biro olahraga telah menemukan Zhang Yu Berharap bahwa dia dapat mengubah sikapnya dan memasuki pelatihan tim nasional Tetapi Zhang Yu tidak bisa menggigit Jika para pemimpin sistem olahraga ini tidak ada di sana, lalu datang untuk membuat masalah Dia bahkan tidak akan pergi ke tim provinsi, dan dia juga akan meluncurkan tim lintasan dan lapangan kota Ini membuat para pemimpin ini tidak punya cara sama sekali Saya hanya bisa menyerah pada ide membujuk Zhang Yu Karena Zhang Yu dan tim nasional sama-sama membanjiri kartu kondisi, hampir tidak ada ruang bagi kedua belah pihak Akhirnya, masalah memasuki tim nasional tidak ada artinya Meskipun Pan Wei Ye merasa sedikit menyesal, dia tidak punya cara yang baik Xia Zhengqing dari tim lompat jauh nasional adalah saudara senior Pan Wei Ye Jadi dia tidak mati sebanyak tim lompat tinggi Pada akhirnya, Zhang Yu meninggalkan sedikit kesempatan dan ingin menunggu Zhang Yu lulus dari sekolah menengah Titik-titik-titik, acara olimpiade dibuka kembali di sini, dan Zhang Yu juga melanjutkan kehidupan kampus Selama partisipasi Zhang Yu dalam olimpiade, kelas 12 telah berada di kelas Meskipun orang-orang di kelas juga prihatin dengan situasi permainan Zhang Yu, mereka juga sangat prihatin Saya ingin meluangkan waktu untuk menonton permainan Zhang Yu, dan saya selalu berada pada tahap berpikir Lagi pula, sekarang kelas telah memasuki fase sprint tahun lalu, tidak mungkin memiliki waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang tidak terkait dengan pembelajaran Kelas 3 telah berada di kelas selama liburan musim panas, dan semester baru akan segera dimulai sekitar 10 hari lagi Dapat dianggap bahwa ada sedikit tanda-tanda liburan 10 hari dari waktu ini hingga awal sekolah akhirnya dapat beristirahat Berita ini tidak kalah pentingnya bagi semua orang di kelas daripada mendengar kata-kata terbebas Awalnya setelah liburan, Zhao Zijun ingin mencari Zhang Yu untuk pergi ke kafe internet selama beberapa hari untuk bermain dan bersantai sepenuhnya Tetapi Zhang Yu memiliki rencana liburan pagi-pagi sekali, dan dia ingin menggunakan waktu ini untuk pergi ke ibu kota untuk menemui ibunya You Makes You Dan Christina juga baru-baru ini datang ke ibu kota Awalnya, Christina ingin pergi ke Beijing terlebih dahulu, dan kemudian pindah ke Songhai agar Zhang Yu membantunya berobat Tetapi Zhang Yu hanya ingin pergi ke Beijing untuk menemui ibunya, jadi keduanya membuat janji untuk bertemu di Beijing Dan kemudian, omong-omong, membantu Christina memeriksanya Tan Xiaonan juga ingin memanfaatkan liburan dan pergi ke Songjing untuk menjemuk kakeknya, Dai Yongan Meskipun di waktu luangnya, Tan Xiaonan dan Dai Yongan sesekali berbicara di telepon Tetapi bagaimanapun juga, Dai Yongan pernah menderita kanker Jika Tan Xiaonan tidak pergi menjemuknya sendiri, dia akan selalu merasa sedikit kesal Tan Xiaonan ingin menjemuk kakeknya, tentu saja, dia berharap Zhang Yu dapat pergi bersamanya Dan dia juga dapat memeriksanya untuk Dai Yongan, karena apa yang dikatakan dokter lain selalu meyakinkannya Atau Zhang Yu yang meyakinkannya Zhang Yu juga memeriksa Dai Yongan di tengah-tengah waktu ini Tetapi kebanyakan dari mereka memeriksa lembar data pemeriksaannya melalui internet Orang-orang belum melihatnya baru-baru ini Karena Tan Xiaonan memiliki maksud seperti itu Dia hanya punya waktu, jadi tidak apa-apa untuk pergi dan menjemuknya Namun, karena dia akan pergi ke Beijing terlebih dahulu Urusan Dai Yongan harus menunggu sampai dia sibuk dengan urusan Beijing Dengan cara ini, Zhang Yu dan Tan Xiaonan membuat janji dan menunggunya menyelesaikan pekerjaan di Beijing Dan kemudian menelponnya di Zhongjing Keesokan harinya, Zhang Yu naik tiket kereta api ke Beijing dan menuju ke jantung tanah air lagi Karena Zhang Yu akan mengejutkan ibunya kali ini Dia tidak memberitahu Yu Mei Xiu bahwa dia akan datang Titik-titik-titik Glide International Comprehensive Chollege Zhang Yu telah kesini lebih dari sekali Berkunjung lagi, jalannya tentu saja ringan Saat itu tengah hari Kerumunan yang masuk dan keluar dari gedung pengajaran di area C Comprehensive Chollege tampak sibuk Zhang Yu keluar di depan gedung untuk menunggu pelajaran ibunya Tetapi terasa membosankan untuk waktu yang lama Ketika dia berpikir apakah dia harus menelpon ibunya Dia tiba-tiba muncul Yu Mei Xiu berjalan keluar gedung sekolah bersama beberapa teman sekelasnya Berbicara dan tertawa, tampak tampan Zhang Yu dengan hati-hati memberi banyak ibu Dan mengangguk puas Anda harus tahu bahwa wanita tua itu telah mempelajari desain busana selama beberapa tahun Belum lagi seberapa banyak yang telah ia pelajari Tetapi ia menjadi semakin modis Untuk satu set overall dan gaya rambut anak berusia 5 tahun Yu Mei Xiu sekarang tampak seperti orang yang berbeda Titik-titik-titik Yu Mei Xiu sedang mengobrol dengan teman-temannya Tetapi ia tidak menyadari bahwa seseorang telah berjalan di sekelilingnya dengan tenang Dan semakin dekat dan dekat dengan seringai di wajahnya Yu Mei Xiu juga berbicara dan tertawa Tiba-tiba terasa gelap dan mataku sendiri tertutup oleh sesuatu Pada saat yang sama sebuah suara aneh berkata Tebak siapa aku Teman-teman di sekitarnya juga terkejut dengan situasi ini Dan buru-buru berbalik untuk melihat sekeliling Melihat seorang pemuda bertubuh besar melirik beberapa orang sambil tersenyum Dan pada saat yang sama membuat cemohan dengan mulutnya Sepertinya, Guan Xiaoyan dan Tian Jing tentu mengenal Zhang Yu Dan mereka juga menunjukkan ekspresi senang saat melihat ini Tetapi saat melihat Zhang Yu, mereka tampak ingin bercanda dengan ibu mereka Tentu saja, mereka berdua menjadi tenang Pria dan wanita di sebelahnya, karena mereka belum pernah melihat Zhang Yu, tampak aneh Namun saat melihat Guan Xiaoyan dan Tian Jing, mereka tampak mengenal anak muda Jadi meskipun mereka tampak aneh, mereka berdua tetap diam Tentu saja, Yu makes you takut dengan Zhang Yu Gambaran beberapa teman sekelas yang mengenalnya tersapu dalam benaknya Tetapi tidak ada yang benar Karena tidak seorang pun seharusnya membuat lelucon yang membosankan terhadap dirinya sendiri di usianya Namun pada saat yang sama, gambaran seseorang juga muncul dari benaknya Meskipun suaranya tidak tepat, orang lain seharusnya tidak begitu membosankan Kecuali dia Dasar bajingan, saat dia berbicara, Yu makes you menarik telapak tangan orang lain dengan marah Lalu berbalik Dia ingin menyerang orang itu, tetapi ketika dia tahu bahwa dia benar-benar putranya sendiri Dia mengikuti Gas di wajahnya juga menghilang seketika, diikuti oleh kemerahan di mata Tetapi sedikit air mata, tidak mengherankan Tidak mengherankan, Zhang Yu menunjukkan senyum cerah Dan kemudian memeluknya dengan intim Titik-titik-titik Ada sedikit ketidaknyamanan yang muncul di wajah Sihong Jian di sebelahnya Siapa anak ini? Mengapa kamu memeluk Yu makes you? Meskipun Sihong sedikit tidak senang, dia juga merasakannya Pria ringan ini dan Yu makes you seharusnya saling mengenal Dan hubungannya tampaknya sangat dekat Kalau tidak, Yu makes you tidak bisa saling berpelukan begitu banyak Sihong mengerutkan kening, memikirkan identitas orang lain, diikuti oleh kecerahan di matanya Dan menatap Zhang Yu dengan saksama Apakah itu? Titik-titik-titik Zhang Yu, mengapa kamu menyapa kami sebelumnya? Guan Xiaoyan tertawa Tian Jing juga tertawa Apakah kamu perlu mengatakan itu? Zhang Yu hanya ingin memberi kejutan kepada kakak Yu Tetapi tampaknya kejutan ini tidak kecil Mata kakak Yu merah Hehehe, dia ada di sini? Aku pasti ingin menangis Titik-titik-titik Lepaskan aku Lepaskan aku Mengapa kamu berlari ke sini tanpa menyapa? Apakah sangat melelahkan untuk menelpon? Yu makes you mendorong Zhang Yu dengan meringis Semua orang mengatakan itu kejutan Apa lagi yang bisa menjadi kejutan saat menelpon? Meskipun Zhang Yu melepaskan ibunya Dia masih tertawa di bahunya Song Yan tersenyum dan berkata Kakak Yu, apakah ini putramu? Tidak menyangka dia begitu tinggi Benarkah? Kamu memiliki putra yang begitu besar Ada sedikit ekspresi bangga di wajah Yu makes you Tetapi dia berpura-pura tidak bermoral Yang besar bodoh Tidak masalah Tinggi juga merupakan keuntungan Setidaknya menemukan orang tidak akan khawatir tentang tinggi badan Hehehehe Song Yan tertawa Yu makes you sangat rendah hati di kelas pada hari kerja Selain Guan Xiao Yan dan Tian Jing Dua orang yang memiliki hubungan pribadi yang baik Mereka biasanya tidak membicarakan perselingkuhan Zhang Yu Jika seseorang tahu bahwa putranya adalah seorang selebriti Itu pasti akan menyebabkan masalah yang tidak perlu di kelas Jadi dia juga meminta mereka untuk berusaha tidak mengungkapkan perselingkuhan Zhang Yu kepada orang lain Jadi meskipun teman-teman sekelasnya tahu bahwa dia memiliki seorang putra yang masih di sekolah menengah Hal-hal lain tidak jelas Jadi ketika Song Yan melihat putra Yu makes you sudah begitu tua Dia tentu saja sangat terkejut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!